Tau gak kemarin ada kabar katanya bahwa Maria Ozawa menyenangi Ariel? Kayaknya enggak, enggak ke arah pengen nyoba deh om Ini pandangan aku aja ya, kalau kalian gak setuju, I don't care Ketika ada penyanyi menyanyikan lagu bahasa Jawa, itu tuh bisa disebut, wah Indonesia banget Ya gak tau lah, udahlah nanti aja, Fe, nanti itu masalah itu kita ngobrol lagi Ya sekarang kenapa gue panggil lu ke sini, diantaranya Dari tadi itu cuma selingan ternyata Selingan itu mah, opening itu mah Sub indo by broth3rmax Nah itulah lagunya, oh belum ya? Belum di setel ya videonya, belum ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan kreasi, balik lagi bareng saya Mr.Diq Mr.Diq Maaf om itu masih kocak Masih kocak Lanjut lanjut Oke Dalam acara pura-pura podcast Ruang Bicara, malam ini kita kedatangan tamu siapakah beliau, dia adalah... Afedis Sebut tangan Ngapain, ngapain ruang kreasi undang-undang aku? Nah, ngapain ruang kreasi? Mau ngapain om? Enggak kan, kemarin-kemarin gue panggilnya yang tua-tua nih Iya Sekarang gue pengen panggil yang muda-muda Biar ke bawah muda ya? Biar ke bawah muda sedikit Biar ke bawah muda sedikit Iya kan? Iya kan? Yes Gitu, gimana? Saya manggilnya AA, karena dia panggilnya om ke gue Panggil aku tante Jadi kalau ada yang manggil om ke gue, itu gue kayak keponakan sendiri Yang kalau cowok itu selalu gue panggil AA Karena berhubung gue bungsu nih Jadi anak-anaknya kakak gue itu kan Ya gue AA-in lah, karena anak gue kan manggilnya AA ke mereka Iya Gitu Jadi, Alhamdulillah AA... A-V Oh iya AA-A-V, gue manggilnya, nggak usah A-V-DIS lah Kalau A-V-DIS nanti ini ada saingannya nih Oh iya, Zuljian Zuljian ya, Zuljian Ada Sabian Eh, boleh nyebut nggak Kang Herman boleh nyebut? Boleh, boleh Bebas ruang kerasnya mah Bebas ruang kerasnya Boleh, bebas Ahai, boleh disebut ya Boleh, Ahai boleh disebut Kabups boleh Boleh Ahai, kenapa belum Bills? Ah Kabups, kamu serius tidak ini ngurusin musik? Bukan, gini Kalau Ahai, kalau Ahai gini Ahai kenapa kok belum dikirim drumnya Kang Herman Iya bener Kenapa? Kang Herman bermasalah Hah? Jawab, Kang Herman kenapa bermasalah dia? Gara-gara dia udah nggak dijamrut lagi Hahaha Jadi nggak dikasih, nggak dapet bagian lu Lu nggak dapet bagian Salah Ya memang Berarti apa? Image-nya mereka Ini saya anggap ini Ini Jen Dangdut Jen Dangdut Tadi ada yang bilang di seragamnya dia Instagram Jen Dangdut Ini kan Gen Z Zen Z Aku millennial Om Aku nggak semudanya terus ya Nggak semudanya itu ya? Berarti lu 2000-an ya? Lu tahun Nggak, aku 93 lah ya 93 Lahir 93? Oh iya, beda 3 tahun sama gue lah Iya Anaknya ya? Anaknya? Anaknya Anaknya beda, nggak jauh lah Apa kabar Ah? Alhamdulillah Om Apa kabar Om? Alhamdulillah Ruang kreasi, apakah kalian siap? Hahaha Alhamdulillah Karena nanti Saya pengen Apa ya? Maksudnya begini Om ini perlu 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 Nuansa-nuansa Anak-anak jaman sekarang nih Fe Oh Om ini Semi pedofil Semi pedofil Gue mencoba mengafredkan diri nih Oh iya Oke siap Ya? Oke Kalau tidak upgrade Punah juga Kita nanti Nah gitu Jadi ada ngobrol-ngobrol Buat kawan kreasi nih Siapakah Avedis ini? Avedis ini adalah anaknya dari Kang Richard Pas Ben Aduh Gitu Kemarin ada beberapa kendala Kenapa Ruang kreasi belum sempet bertemu dengan Kang Richard Karena mungkin posisinya Pandemi Corona PPKM Yes Dan yang akhirnya Kang Richard posisinya di Jakarta Tidak bisa ke Bandung Ya karena itulah Ya betul Jadi Apa ya? Jadi siapa ya? Mungkin beberapa hari ke depan juga Saya bakalan ngobrol sama Kang Yuki nya Kang Richard nya mungkin belum saatnya Mungkin suatu saat nanti Kang Hetman ya Ruang kreasi siap-siap kedatangan Om Yuki ya Kedatangan Om Yuki Baiknya kalian siap-siap Oke Kalian-kalian Yang ada di depan ini Siap-siap jadi muslim semuanya Semuanya tiba-tiba Siap-siap Amin Nah Gitu kawan kreasi Jadi saya mau ngobrol-ngobrol sama A.A.A.V ini Apa sih keindahannya menjadi anaknya seorang superstar Saya anggap Kang Richard itu seorang superstar Rockstar lah ya Rockstar Rockstar Goodstar Di tahun 93 A.A.V itu lahir Tahun pas album pertama tahun berapa ya? Wih Apa yang berapa ya? Fortur Desape ya? Fortur Desape itu 94 94 ya 94 94 Di saat lu umur 1 tahun Iya Papa aku udah ngeband Nah Tapi Itu kan Sampai lu SD Sampai lu SMP Si Papa masih ngeband dong Masih Nah Apa sih yang dirasakan sama lu Seorang Papa sebagai rockstar di mata orang-orang Dan mereka tahu kalau lu adalah anaknya gitu Ada ga perasaan-perasaan Ada perbedaan dengan anak-anak yang lain gitu maksudnya nih Anak yang lain misalnya Pak RT gitu ya Anaknya Pak RT Tapi Pak RT Gua anaknya Richard ya RT di Indonesia kan RT di Indonesia lumayan superstar ga sih dia? Kurang sih Kalau dibilang superstar sih kurang Kurang Semi superstar lah ya Soalnya kan agak penting kan RT itu KTP kan Iya kan Agak penting Kita bisa Jaman-jaman Enggak kalau kata Goma Pak RT sok penting lah Oh iya Sok penting kalau kata Goma Ya? Om Diki yang bilang Pak RT sok penting Sok penting Udahin aja ga usah ada RT Cerita.. Oh cerita dulu Oh iya cerita apa om tadi? Ya itu yang tadi Apa pertanyaannya? Menjadi anaknya seorang Richard Drumernya pas First Pertama aku ga tahu rasanya bukan menjadi anaknya Richard Ya.. Mungkin baru berasanya ketika aku udah Udah agak dewasa kali ya SMP? SMP ah? Enggak? Belum juga? Enggak.. biasa.. Ya lulus SMA lah Ketika aku baru mulai Oke deh aku mau ngeband gitu Nah disitu mungkin baru berasa Baru berasa Oh iya ternyata Aku anaknya si Papa teh Mean something Apalagi anaknya si mama juga ya Mama akunya radio kan Iya betul Itu mean something Hmm Aku ke.. Contohnya Waktu aku sempet ke Ardan Dengan sangat mudah itu Ada yang inget aku Terus nanya Ini anaknya Ini ya Tante Nata Ngobrol langsung Terus apalagi di Ya di teman-teman musisinya juga Oh ini anaknya mas Richard Oh langsung gitu Oh gitu Itu pas disaat lu memutuskan Untuk bermain musik itu setelah lulus SMA? Enggak Sebenernya dari SMP Udah coba-coba kayak Ya main gitar Udah dibeliin Dibeliin gitar sama si Papa kan Karena dirumah ada studio kan? Eee Udah ada Udah ada Udah ada Tapi ya aku rasa Aku pengen jadi musisi Musisi yang bener-bener hidup dari musik Itu ya pas lulus SMA Ya udah disitu baru Oh iya aku mau jadi musisi Ya Alhamdulillah Berjalan Aku ngeband Akhirnya Sebenernya bisa dibilang Karir aku mulai Start running itu 2015 lah Pas aku join Afterkoma kali ya Kayaknya mulai dari situ deh Tadi lu Semenjak Gabung Join sama Afterkoma Yes Berarti Afterkoma itu bukan lu yang bikin? Bukan Mas Rido yang bikin Mas Rido Wadzik by the way Berarti lu masuk 2015 setelah berapa tahun Afterkoma itu ada? Afterkoma itu 2008 Berapa tahun tuh ya? 2008 7 atau 8 tahun kali ya Ya 2015 aku masuk Terus ya udah kita bikin album Release Tour Waktu itu 2016 kita tour Ami Awards Alhamdulillah Dapet 2 waktu itu Ya Sampai sekarang Afterkoma Lahir tahun 9 3 3 Berarti Berarti Umur Lu sama sama lu gak Ji? 9 2 Lu 9 2 Sama 11 12 lah ya Ya Santragan kawan kata sih kalau kata orang Sunda Santragan itu apa? Sebabaya Santragan itu Batasnya sampai 5 tahun lah Bisa disebut Santragan Iya Sampai 5 tahun udah bisa disebut Santragan Tapi kalau udah nyampe 5 tahun udah nyampe 6 tahun perbedaannya itu udah jadi kesannya kayak kakak gitu I see Tapi kalau udah 5 tahun Santragan sama aja Santragan Sama-sama Jadi kemarin disini Selalu banyak musisinya Itu dah yang gue panggil musisi semua ya Coba deh sekali-sekali undang bintang porno gitu Nah Dia punya kontaknya dia Iya Tapi kemarin Siskai itu tau gak Siskai? Eh Tau gak kemarin ada kabar katanya bahwa Maria Ozawa menyenangi Ariel? Tau ada di Youtube Aku liat ada di keluar di itu Keluar di homepage Aku liat Aku liat videonya juga Anjing teh aku tonton lagi Ditonton? Ditonton Apa yang terjadi? Ya Ya kaget sih Ternyata Maria Ozawa suka orang Indonesia Kenapa harus itu ya? Oh yang lu tonton memang videonya Maria Iya Dan dia berbicara kalo Ya gue suka sama itu gitu Suka sama itu Mau pengen nyoba Apa itu gimana? Kayaknya enggak Enggak ke arah pengen nyoba deh om Oh enggak ya Oh enggak ya Ini nyobanya mau kemana sih? Kok serem loh Jadi sekarang kedatangannya rame Nah gue mau gini aja Boleh om Karena lu nya juga agak nyelene nih Astaga Kedatangan Kedatangan Salam lu Anak Anak milenial bener-bener anak milenial Waduh Itu apa lagi yang datang Teman-teman semua di rumah kakinya turun ya Tapi bukan Bukan itu kan Bukan yang harus saya sebut Bukan Bukan yang harus saya sebut Bukan Itu martabak tadi kan? Nusayana 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 Selamat malam buat Kang Megananda Nusayana Saya mendatangkan Afe di sini Megananda tau kan? Gitaris juga dia Siapa? Oh aku gak tau Omega Omega itu anaknya Aku tau nya Omega Death Kang Tau Omega Death kan? Omega Death tau kan? Omega Death Omega Death itu lagu-lagu Omega Death Yang tadi pertanyaan Keindahan apa yang lu dapet? Link Kemudahan Link Yes Itu Aku dapet kemudahan Aku rasa link Terus Ya mungkin talent ya Talentnya nurun Talent suka musik gitu Ya linknya aku rasa jadi kayak Aku ketemu siapa tuh Bisa langsung Conversation starter Karena aku rasa susah dari link itu bukan Aku harus kemana Tapi gimana memulainya Kalo misalkan kita mau lihat Extreme Housepid lah ya Aduh aku tadi mau masuk Extreme Housepid gimana ya? Tau kan semua orang tau Harus kontaknya Ben Gitu Tapi kan cara memulain kontaknya Gimana? Nah aku dapet disitu Aku dapet kayak Kemudahan untuk memulai Ngobrolan lah Conversation starternya tuh Dengan cara bahwa Gua anaknya Richard Iya Padahal aku gak pernah ngomong Aku tuh yang gak ngomong Gua anak Richard Gak gitu om Tapi orang-orang udah tau aja Mungkin mirip kali ya Mirip Berarti bener aku anaknya Richard Betul Setuju Coba kalo kita lagi gini terus Setuju Om mirip sama aku mukanya Coba tau lu tuh karak gue Ya kan Tapi Berarti Sebelum 2015 Lu udah kesana kemari Memainkan lagu-lagu kayak begitu? Oh iya Aku sebelum itu Tergabung sama band Namanya Kick It Out Itu band hardcore Tapi Ya aku disana cuma sebentar Kayak cuma bantuin berapa lama Nah Si Afterkoma ini Dikdik waktu itu ya Basisnya Tau kan? Dikdik Dikdik Di ruang keras sih katanya channel untuk orang Jawa Barat Jadi kayaknya gue gak boleh gitu bahasa Sunda Nah Kita bahas itu Hah? Gak boleh apa? Kita bahas Ya kayak gak boleh kita ngomong bahasa Sunda Oh Ya udah kita ngomong bahasa Sunda aja Sampai akhir abis Bukan Sementara Sementara kemain ya sama Kang Herman Saya bilang Didot Kenapa didot? Stand up comedy Dodit Dodit Kodi Dodit 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 Stand up comedy D Hong Kong Bahasa Indonesia Bahasa Jawa Jawa Serius? Serius? Dan semuanya ketawa Dan semuanya ketawa Kita yang gak ngerti Jadi kesannya kayak Kok mereka boleh gitu Pakai bahasa Jawa Dia main dimana-mana Gak mau pakai bahasa Jawa Mungkin di acara-acara TV juga ada beberapa Orang yang mau pakai bahasa Jawa Tapi di saat kita memakai bahasa Sunda Kok banyak yang Tapi mungkin kita juga gak tau ya Mungkin mereka pakai bahasa Jawa Mungkin ada juga yang berkomentar Jangan pakai bahasa itu dong Gue gak ngerti Mungkin Tapi kalah sama hype-nya ya Tapi hype-nya Tapi si Sunda ini Kok kalah gitu loh Nah Kata lu nih Apa yang menyebabkan Kok Sunda tidak Tidak menjadi bahasa Indonesia Yang tadi lu bilang Kenapa kalau orang menyanyikan lagu bahasa Jawa Oh ini bahasa Indonesia nih Oh Iya Jadi Jadi aku ngeliat Ini pandangan aku aja ya Kalo kalian gak setuju I don't care Aku liat tuh Somehow Aku gak tau kenapa Ketika ada Penyanyi menyanyikan lagu bahasa Jawa Itu tuh bisa disebut Wah Indonesia banget Tapi Kalo ada orang yang menyanyikan lagu bahasa Sunda Imagenya tuh kayak Itu tuh lagu daerah Tau gak sih Menjiri Kebayang gak bedanya? Bener Kayak kita liat Kita liat diri gempot lah Amarhum diri gempot Kenapa dia bisa Bisa Ya bisa sebesar itu gitu Lagunya tuh didengarkan Bukan sama orang Jawa doang gitu Dimana-mana Dan ada yang sampe Apa trending itu The Godfather of Imo Tapi kenapa yang dari Sunda gak ada? Contohnya Dul Sumbang Ya Atau almarhum Darso Ya Dul Sumbang dari Jawa Eh dari Sunda Eh Sunda Eh Sunda Ya kenapa tidak seperti itu Itu Aku gak tau jawabannya Tapi itu Salah satu pertanyaan aku Yang masih membekas Kalo temen-temen tau jawabannya Silahkan tulis di kolom komennya Bantu aku Memahami kondisi ini Dan Ada satu lagi yang aku Aneh Kenapa kendang itu gak bisa kita beli di tiga negeri Contohnya Atau di Kita datang ke salah satu toko Musik manapun Kenapa kita gak bisa Beli alat musik Indonesia banget gitu Kayak Suling ya Iya Suling bambu Kenapa Tidak bisa Terus Sedangkan si Yang dari Spanyol itu Apa Iya Alat-alat tradisional dari Iya Kayak Apa sih Rebab Apa ya Timbalis Iya Yang Menel keluarin tuh Nah kenapa Konga Kenapa konga bisa Kendang nggak Nah itu juga Itu something Iya Isu ini aku dapat dari si Om Siapa Don Fat Boss Ya Lutfi Lutfi Bos Lutfi Ya aku dapat isu dari dia Dan Semenjak hari itu tuh langsung Gatel gitu Aneh ini kenapa ya gitu Apa yang salah Tapi lu denger dari Lutfi Kalau ternyata Kendang itu tidak di daftarkan menjadi alat musik Yes itu dia Why Kenapa Kenapa Apa karena demannya kurang Nggak mungkin aku rasa demannya kurang mah Iya itu obrolan itu buat kawan kreasi juga Masalah alat musik itu bisa kalian tonton di obrolan saya bareng sama Lutfi Lutfi Bekas vokalis Bukan bekas ya Purpose nya masih ada Dia masih nyanyi juga kan Cuman kemana Wai atuh purpose Tegitunya Sok atuh berkarya lagi Udah lama nih Ada obrolannya disitu Masalah itu Oh dia sempat ngobrol Dia sempat ngobrol Nah cuman Menurut siapa tau mungkin Lu bareng sama temen-temen lu Udah ngobrol Karena perbedaan Jen itu tadi Siapa tau ada Ada Bisa nggak Kalau kalian mencoba untuk Terus lu sendiri Kenapa Kenapa lu nggak mau nyanyikan Agus Sunda misalnya Karena aku Bukan disana lah Dan itu bukan sesatu yang aku gemari banget gitu Bukan seperti itu Hmm Aku udah Aku pernah ngobrol masalah ini ke Ada salah satu DJ DJ Koplo Ah lupa namanya DJ Koplo Aku bilang Waktu itu sempat ngobrol Terus aku bilang Kamu mending bawa isu Konvencionalkan kendang Hmm Kalau itu berhasil Nama Nama dia juga akan bawa Hmm Aku pernah Pernah ngobrolin itu sih Hmm Jadi harusnya kita tunggu aja projectnya dia jalan nih Dia lagi siap-siap Aku lupa nama DJnya Apa ya Apa gitu Pokoknya Mengkoplokan Lagu-lagu Hits lah Enggak soalnya kan Koplo kan dari Jawa tuh Hmm Berarti kan lirik-liriknya Jawa Tapi lagunya lagu-lagu Lagu-lagu Ini Top 40 Lagu-lagu Top 40 Di remix Di remix Jadi Koplo Enggak yang awalnya Awalnya Koplo itu kan Jawa Nah Kenapa kok kita bukannya Cianjuran gitu ya Susah Enggak ada yang Cianjuran gitu Malah Galih pun mengkoplokan diri Jadi drummer Koplo kan Galih Jazz Drum Padahal dia orang Bandung ya Padahal dia orang Bandung Padahal Jadi Mencianjurkan Cianjurankan gitu Atau gimana lah Jadi maksudnya biar Sunda itu juga Karena Apa ya Apa yang membuat orang Sunda itu Jadi kayaknya Kalah berperang atau apa ya Harusnya Harusnya kalau dilihat dari pasar mah nggak gitu ya Hmm Soalnya kita Kita ambil contoh 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 asal lah ya Ya kita ambil dari contoh fanship Persib aja gitu Hmm Kan itu kemana-mana Gila gitu Sebanyak itu gitu Fanship Persib itu Wow banyak pisan Hmm Ya Masa Enggak Enggak bisa diarahkan kesana Mereka kayak gitu Iya Masa enggak bisa seperti itu Sementara Persib kan Eh Bahasa Sunda semua ngobrol ya Perkumpulan Perkumpulan Sepak bola Orang Bandung Iya Dan Ya aku bisa bilang 90% lah kayaknya Yang suka Persib itu biasanya ngomong Bahasa Sunda Hmm Persib Nuaing Hmm Gitu Berarti kan dengan orang sebanyak itu ya minimal Ambil lah fanship Persib 90% nya bisa Bahasa Sunda bisa ngobrol Bahasa Sunda ya berarti ada pasarnya lah Ya Ada pasarnya lagu Bahasa Sunda bisa masuk gitu tapi kok enggak ya Ya enggak tahu lah Udah lah nanti aja Fe Nanti itu masalah itu kita ngobrol lagi Yang sekarang Kenapa gue panggil lu kesini Diantaranya Dari tadi itu cuma Itu cuma selingan Selingan itu mah Opening Opening itu mah Bukan itu sebetulnya Hahaha Itu enggak penting kalau buat gue Oke siap om Ya terserah lah mau Jawa mau Sunda kalau ketemu mah yang penting gak akam sih Anak kampung sini Iya betul Orang Indonesia Mas Diki Om Diki tadi bilang Kendang tidak penting ya Ingat Bukan Bukan masalah itu Jadi ini mah sempat Om Batman juga di cut kok Hahaha Sempat Om Batman juga di cut Iya iya Ya Gini Fe Yang paling Yang pengen gue tanyain Afwe datang kesini Yang tadi Gue sama Kang Herman Apa ya Pertanyaan apa ya Karena gue pengen agak Memberikan edukasi juga buat orang-orang Tetap selalu memberikan edukasi Dari awal masuk ke Afterkoma itu kan Afterkoma 2015 Itu masih ada dik dik Enggak ada udah enggak Masih dik dik masih Masih Si Soleh itu masih di band itu Sampai berapa lama Sampai lagu Rekayasa Rekayasa itu tahun berapa Lupa Om Lihat dulu ya Boleh Bentar Sabar 2017 Sampai 2017 Ya Terus dia keluar Kenapa katanya Gatau Gak enak lah pokoknya Suasananya waktu itu agak gak enak Terus ya mungkin Aku gak tau kenapa ya Mungkin visionnya udah beda Terus waktu itu juga seinget aku dik 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 Ya dia bilang Ya kayaknya udah Kayaknya bukan Gatau ya Aku agak bingung nih Sebaiknya tanya ke dik dik ya Tapi yang aku tangkap tuh dik dik sudah tidak merasa afterkoma rumah lagi kali ya Jadi dia caw gitu Suka tuh dik dik banget gak suka caw gitu kan Gak suka caw Ya kan Tau kan gak ketawa Kenal semua Siap Terus siapa yang gantinya Ubey Ubey itu Basisnya Lone Atlas Lone Atlas itu Balum 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 Tapi masih ada Lone Atlas nya kan Masih lah Jadi ada dua band Jadi ada dua band lah mereka Lone Atlas ke Geberandigang om Kalo Manggung Siapa Lone Atlas Lone Atlas Bagi berandikan gimana Ngabret view nya Oh iya Kenceng iya Mantap Lone Atlas Lone Atlas Pernah kalo gak salah Dulu waktu di jaman Cikutra itu Ada Dia sempet rekaman di ruang kreasi kalo gak salah namanya Lone Atlas Iya Lone Atlas itu kalo gak salah Nah 2017 Dik Dik keluar Yes Masuk Ubey Masuk Ubey Berarti selama sama Dik Dik 2015 2016 Anggap aja Dua tahun tuh bareng sama Dik Dik tuh ada album tapi Ada Against The Sun Iya Against The Sun Satu buah album Satu buah album Ya Ubey masuk ada album lagi Ada Fateless Di tahun berapa Fateless tuh 2020 Eh 2019 sorry 2019 Nah 2019 itu kan Awal pandemi Eh bukan awal pandemi Awal corona ribut ribut Nah Akhir Akhir normal Air normal Air normal Ya Nah pas pandemi Eh apa pas Apa namanya tuh waktu itu tuh Bukan lockdown Kita tuh gak ada lockdown kita Gak mau lah Pemerintah Indonesia mana mau lockdown PSBB itu kan Maret 2020 Ya Apa yang kalian lakukan berarti Kita 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 berhenti Kita memutuskan untuk Yaudah kita hiatus aja dulu Bukan bubar kan Bukan Kita berhenti aja Kita stop aja dulu Soalnya Ehm Aku rasa Bikin lagu aftercoma tuh Memang bisa Memang lagu-lagu aftercoma Rata-rata aku mulai sendiri Aku mulai sendiri Sampai Ya 70% lah Sampai 70% Tapi Sisa 30% nya tuh wajib barengan Harus barengan Dan Ya gimana kan Waktu itu kita PPKM ya Kayak apa PSBB PSBB Iya PSBB Jadi repot lah Jadi gak bisa Dan kita daripada memutuskan Kita harus jauh-jauhan Bikin albumnya Ya kita mending Yaudah mending chill out aja dulu Kita fokus sama hal-hal kegiatan Kita yang lain dulu aja Oke Tapi tidak bubar serius Kita tidak ada masalah Tidak bubar hanya Kita memutuskan Hanya karena kondisinya seperti ini Tidak bisa bermain di mana-mana Ya Nah oke Ehm Anak-anak aftercoma yang lainnya Ehm Gue juga gak Gak terlalu Menanyakan lah itu ya Buat teman-teman aftercoma yang lain Selamat malam Mudah-mudahan kalian sehat semua Nah Yang lu lakukan Hehm Apa yang lu lakukan Setelah Setelah ini Selain coli Selain coli Selain coli gitu Apalagi yang lu lakukan Belum mau kawin ya Aku sebelum kawin coli terus Ehm Ehm Kawin tahun berapa? Nikah? Ehm Nikah tahun berapa ya? 2020 Oh iya 2020 bulan Ehm November 2020 bulan November Pantain nih Di saat orang-orang pada diem di rumah Wah lu nikah Tapi enggak waktu bulan November itu Lagi lumayan reda 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 Ya agak Agak chill lah gitu Ehm Agak chill Terus waktu itu aku memutuskan Ehm Yaudah mungkin Ini bisa Bisa menikah terus ngobrol sama keluarga juga Oh iya kayaknya bisa lah waktu itu jadi Di hotel doang gitu Ehm Cuma berapa ya? Cuma seratus Total seratus ya Total seratus orang Total seratus orang emang keluarga doang sama temen-temen deket Yaudah terjadi lah Berarti itu sebelum jaman tidak boleh makan di tempat ya? Belum lah Belum ya Tidak boleh makan di tempat kan baru-baru berapa lama yang lalu Iya tapi Tapi Ehm Makannya Dialas sama yang jaga Iya diambilin Diambilin Agak aneh sih Agak aneh sih emang gue juga gak Gak kenyang pada saat itu sempet menang-menang hadir di pernikahan kayak gitu Gak rame lah Iya gak Kayak Gitu ya Ehm Nah terus kemarin gue ngeliat akhirnya lu mereview Barang-barang yang lu pakai Itu dari kapan? Itu sebenarnya channelnya udah ada dari 2016 kalau gak salah Iya 2016 Terus Sebenarnya baru fokus nge-push Itu 2020 2020 Di setelah nikah? Sebelum Sebelum nikah Pas awal-awal Pandemik ini terjadi Aku baru mulai nge-push Youtube Mulai serius Ya ternyata Ada yang datang ke lu gak? Sponsor Bukan untuk Tolong review ini nih gitu Gitu awalnya Awalnya gak Awalnya aku pakai barang-barang aku Aku pinjam Sangat temen aku ada baru beli pedal baru Aku pinjam Pinjam buat Buat review channel aku Ya gitu-gitu Ya sampai akhirnya Brand deals masuk Sponsor Ada yang mau minta di reviewin Terus aku minta gak gratis Karena aku cukup bajingan Jadi maksudnya lu minta Gua kasih nih Ya Tapi review ya Gitu Balasannya seperti itu Awalnya begitu Awalnya cuman kayak produk doang Kan Tapi lama-lama Oh gak saya mau duit juga Gitu akhirnya Akhirnya dapat lah Dapat duit Tapi ada gak yang Ini tolong reviewin dong Udah beres ini gue ambil lagi ya Ada Anjing teh ada Ada gak? Ada Jangan Jangan dulu ngomong duit lah Ini mau ngomongin ini reviewin Tolong udah reviewin Balikin lagi ya Gitu Oh Ada juga si anjing itu benar Ada 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 satu Pedal ada gitu Pedal ada gitu Gitar ada Gitar ada Pedal gitu Tapi emang lu lakuin juga Lakuin Kan kalo yang gitar itu aku dibayar Aku dibayar tapi barangnya dikembalikan Soalnya Soalnya barang Prototype lah Oh Jadi memang Ini gue bayar Tolong reviewin ini Barangnya balikin tapi Gua tokrongin Oh gak gak ditongin Cuma dikirim Terus udah selesai dulu review Balikin gue Balikin Tapi duitnya Good Kalo yang gitar Kalo yang efek? Ya Anjing Yang itu Tapi ada duit dong? Gak ada Efek enggak? Yang efek enggak Duit enggak? Lu syuting gak ya sendirian? Iya Jadi konten Jadi konten Tapi di upload juga Tapi di upload juga Ya kan gimana? Udah takedown aja Jangan Kalo di takedown Ketahuan videonya yang mana nanti Nah kawan kreasi Kalo mau pengen ngeliat nih Avedi ngapain Di Youtubenya Coba dikepoin channelnya tuh apa Fe? Avedis Muter Avedis Muter Muter T nya 2 ya Avedis Muter Kayak Richard Muter Iya Gitu Jadi Muter itu nama apa sih? Itu bawaan Jerman Karena? Karena si Kakeknya Papa Kakeknya Kakeknya Papa ya? Iya Kakeknya Papa itu Jerman Tentara asal Jerman Oh kakeknya Papa ya Berarti Buyutnya Lu? Iya 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 Oh Jerman Jerman Yang artinya? Ibu Artinya Muter tuh kalo disari Ibu Iya akhirnya aku browsing sih Muter tuh artinya ibu 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 Avedis Avedis Muter itu ya Bener juga ya Avedis Ibu artinya Iya Avedis Ibu ya Iya bener boleh 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 Ya jadi gini ibu Jadi gue bener jadi ibu Tadi kan Tante 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 Sekarang ibu aja Gimana deh? Sampai hari ini Berarti Sampai hari ini lu Nama Muter ya iya lah Sampai hari ini masa ganti Bukan Oh bukan Lu nge-review Oh iya masih Om Masih ya Aku masih nge-review Teman-temannya silahkan Kalo mau berkunjung Ke Youtube aku Tapi sesat ya Tidak biasa-biasa saja Channel aku sesat Jadi Distorsi langsung masuk ke Jangan mengharapkan yang lain-lain lah ya Jangan Jangan berharap Review yang beneran Hati-hati lah Tapi gue ngeliat lu niat banget ya Apanya? Suka aku ngeliatnya Ya maksudnya Ngeditnya gitu Terus ada yang Ini ada yang bebek ngomong Cek 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 Terus ada yang Nah Jadi Maksudnya Seru Seru gitu loh Karena itu salah satu hal yang aku jual Yang Aku jual tuh Salah satunya adalah jokes Gimana caranya membuat Review pedal ini Gak biasa Menyenangkan Ya itu Karena Pada akhirnya Sebenernya Kalo diliat Orang-orang yang visit Ke channel aku tuh Antara dua Antara dia hanya ingin tahu Produknya Atau dia Ingin kenal Avenya Nah Aku paksa orang-orang Untuk kenal Avenya Dengan jokes-jokes itu Oh Berarti Mengenal produknya itu Nomor dua lah ya Itu Gimana orangnya Tapi yang Aku Aku usahakan itu Aku Memaksa orang-orang Untuk mengenal aku Dengan alat yang lu pakai Dengan editan Om Kan tadi lagi ngebahas editan Iya Tapi kan itu kan lu Review alat Iya Barengan Jadi kalo ada orang yang pengen Review lu Bisa gak Aku di review gimana caranya Salah ya Gue ngomongnya Kalo ada orang yang pengen lu review Eh apa ya Kalo ada orang yang punya produk Dan produk itu pengen di review sama lu Oh iya Boleh om Bisa Bisa teman-teman ya Brand silahkan Kalo kalian mau kontak aku Silahkan Aku ada di Instagram Avedismuter Gak boleh Harus lewat Kang Herman dulu Kalo misalnya kalian mau di review sama Aved Harus lewat Kang Herman dulu Jangan langsung Kalian pasti bakalan tau nih Avedismuter Bisa Tapi gak boleh Kenapa gak boleh Ya harus lewat Kang Herman dulu lah Kenapa tiba-tiba ada Kang Herman ya Lu promosinya ada di sini kok Astaga Ini orang-orang ini yang akan jadi permulaan perang dunia ketiga Corona tuh harusnya menyerang orang-orang kayak gini Bukan orang-orang baik Bukan Bukan orang-orang baik Oke V Iya Tadi pertanyaan yang Bukan pertanyaan Gue pengen-pengen ini dong Maksudnya apa ya Menurut pemikiran Ave Karena dari sekian banyak ponakan gue Gak ada selancar lu ngomongnya Selancar tuh gimana? Selancar lu gitu Oh Sewen Sewen gitu ya Iya Lu kan lancar lah lancar gitu Goblok lagi Gak goblok lagi Kebetulan ponakan-ponakan gue Lancar sih Cuman gak pada goblok mereka Ya itu kurangnya Itu kurangnya ponakan om Kalo ponakan om mau goblok Bisa om kayak aku Bisa 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 ya Kang Richard Sini dong Eh ini Kacau nih anak ini Eh Kacau nih anak ini Papa, Papa Berhasil Ya berhasil Membuat aku menjadi Orang yang Oke lah Oke lah I love you dad, I love you mom Oke dong Karena Karena gak mungkin Gue datangin juga Gue gak pernah ngedetangin orang-orang yang gak oke Iya betul Insya Allah Gue panggil Kalo Ketakan Herman Si ini, si ini, si ini, si ini Ketakan yang lain-lain Misalnya Enggak gak oke Enggak usah Ngedadi Gitu Oke Jadi salah satunya kenapa Ave kesinipun Banyak Jadi begini kawan kreasi Beginilah Ave Dis Mutar Yang Dengan segala kebiasaan-kebiasaannya Mungkin Dan lagi Musiknya Bener-bener Sebetulnya kalo saya tidak bilang bahwa musik Grants itu Mencerminkan Orangnya Tapi pas banget dengan Kelakuannya dia seperti itu Musiknya seperti itu Pas banget kalo kata gue Aku bukan Grants om Eh bukan Grants Apa jadinya Metal om Metal? Iya Metal Kang Herman Bukan underground Metal Aku metal Permainanku metal Metal Kearah Jen lah Tapi Jen agak susah Tapi ya berusaha Metal aku Iya Coba itu beresin dulu Gue mau nyuruh lu main Gitar Aku pengen tau main Gitar kayak gimana Aku bawa pick gak ya Aku soalnya Serius? Serius Astaga Oke Apa yang harus kita lakukan Iya Nanti main Kayak gimana sih Kalau metal itu Tapi gue pengen Buat-buat kawan kreasi semua nih Under ground gini kayak gini om Aku kayaknya gak bisa se Oh Aku contohin cara aku bermain aja ya Iya Aku contohin Gambaran-gambaran yang terlihat di pikiran aku Ketika aku mau membuat lagu Nah gitu aja ya Ya Itu gak ada Gak ada kesalahannya soalnya Gak sekarang sengaja Kalau sekarang gue kasih Gitar dan lu main Nanti setelah lu bermain Gitar Mereka udah gak akan nonton lagi Iya Harusnya Covid kena orang-orang kayak gini Jadi Biar mereka nonton terus Ya gue pengen ngobrol Ada satu lagi nih Boleh Sebelum lu bermain Gitar Yang pengen gue tanyain Tapi sebelumnya Buat kawan kreasi nih Di ruang kreasi TV ini Bukan ruang kreasi TV Kalau kreasi itu adanya di ruang kreasi musik Channel ruang kreasi musik Jadi kami Apa namanya Membuka Buat para kalian-kalian yang mempunyai band Indie Untuk bisa mempromosikan lagu-lagu kalian Kalian bisa bermain di ruang kreasi musik Seperti apa formatnya Ini kita lihat yang satu ini Bandung Untuk para musisi Bandung adalah harapan Suasananya membuat kita Untuk tidak bisa berhenti berfikir Berinovasi Bahkan untuk menciptakan suatu karya Karya yang terbaik adalah kejujuran Karena kejujuran Adalah jalan menuju kesuksesan Mari kita jalani bersama Saat kesuksesan itu datang Bersiaplah Dengan sejumlah wawasan Saya yakin Harapan besar tersimpan Dalam diri mereka Seiring waktu Sebuah karya Akan datang Silih Berganti Regenerasi Rekreasi Buat kalian musisi independen Kalau kalian punya keberanian Dan kalian mempunyai karya lagu Untuk bermain di acara kita Acara Rekreasi Kami tunggu Nah itulah programnya kawan kreasi Formatnya seperti itu Jadi buat kalian yang Mau ikutan di acara Rekreasi Kalian bisa menghubungi Ada nomor teleponnya tadi Di akhir videonya Atau mungkin kalian bisa follow IG Ruangkreasi Underscore TV Kalian bisa DM disitu Nanti ada Kang Herman Yang akan menjawab semua pertanyaan Atau informasinya seperti apa Nah gitu AAV Jadi Saya pengen Jadi yang luar biasanya Biasanya kalau metal itu kan Dengan Salah satu Sarap Untuk Bermain gitar Efek Untuk bermain gitar metal Pedal itu harus ada apa berarti Harus ada Simulasi ampli atau ampli Aku rasa harus ada itu Ampli Jadi bukan Apa Bukan efek Metal zone gitu Bukan Aku rasa Harus perlu Harus ada Simulasi ampli pedal Atau Ampli Simulasi ampli pedal Simulasi ampli pedal Yang gimana M simulator Ada Efek digital ada M simulator Analog ada M simulator Itu yang harus Berarti Selama itu ada Bisa lah bermain metal Bisa kita bermain metalan Jadi lu gak perlu bawa dari rumah Efek Kalau misalnya di panggung ada itu Kalau misalnya di panggung ada itu Ya bisa-bisa aja Ya tanpa lu membawa efek gitu perawatan di rumah Iya Bisa-bisa aja Asal ada ampli yang high gain Yang bisa untuk metal Go Nah oke Ini gitarnya Coba di stamp-stamp dulu Apa yang pengen lu Perdengarkan sama kawan kreasi Gue nyebutnya kawan kreasi Karena tadi tiba-tiba ya Disuruh main gitar Aku akan Aku gak tau mau ngapain ini Oh ini aja Aku akan share itu tadi yang aku bilang Aku mau membagikan Apa yang ada di pikiran aku Ketika aku nulis lagu Misalkan gitu ya 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 Ehm Waktu aku nulis lagu Aku tuh punya Kebiasaan Ya Go to Go to Apa ya Go to Leak lah Kayak om Ketika bikin lagu Ada something yang om rasa Om banget gitu kan Ya Nah Aku punya itu Kalau yang Yang aku punya tuh Nada ini Nah Empat-empat nada itu Maksudnya harus ada itu Kalau dimasukin notes itu Itu udah Sudah Buat di kepala aku tuh udah terdengar Oh ini udah kayak AVE nih yang main Gitu Oh iya Gak tau ya kalau orang lain Tapi itu Di kepala aku tuh udah gitu Jadi misalkan Ehm Ngisinya gini Nah dengan empat notes itu teh Ehm Itu udah AVE banget Iya Di 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 Aku ya Berarti dalam setiap lagu Selalu ada itunya Sometimes Hampir-hampir selalu ada Karena aku sangat jaman Main di Di Empat notes itu Terus yang berarti Enggak dirubah-roba dong Yang biasanya kan Yang ada di drop gitu Yang Ini di drop Aku ini drop Aku mainnya selalu di drop Dan Aku sering banget Pakai empat notes itu Karena ini Notes ini tuh Begitu di play Begitu dimainkan Ehm Dengan jarak yang Apa ya Dengan interval yang pendek Langsung terdengar Horor gitu Terdengar Teror gitu Ehm Terdengar Teror gitu Ehm Berarti mungkin itu sebelum di aftercoma Lu selalu memainkan itu Ehm Ini ketemunya setelah di aftercoma Setelah di aftercoma Setelah di aftercoma Setelah di aftercoma Itu baru Baru Ketemu Oh iya Itu tuh ternyata AVE banget gitu Misalkan di lagu rekayasa Ada yang part Nah itu kan juga Gabungan dari partner Itu tetep ada Iya Oh iya Satu lagi om Kalau metal Sebaiknya itu pickingnya yang kencang Ehm Aku lupa bilang Kalau pickingnya kencang Amplinya high gain Tapi pickingnya pelan Resin piece itu gak biasa Oh karena Karena itu tenaganya juga dari situ Yes Betul Terus yang menyebabkan apa yang Ehm Kalau misalnya leak itu setelah aftercoma nih Anak-anak aftercoma Memanggil lu karena apa? Oh Yang lu tau gitu Oh Karena gua mau mainkannya seperti ini Atau karena memang Jenis musiknya mereka sama-sama Gua atau gimana? Karena aku rasa Ehm Aftercoma itu Aftercoma itu waktu ditinggal Mas Rido tuh Mereka hilang Bisa dibilang Hilang kepala lah Ehm Dan lu tau ada band aftercoma Tau Ya aku bisa dibilang Ya aku suka banget sama aftercoma Ehm Terus Ya kebeneran emang kenal juga kan Akhirnya Ehm Ya makanya pas Mas Rido keluar tuh Aku langsung Wah udahan ini mah gitu Aftercoma ini udahan 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 aftercoma mah Ehm Ya ternyata ya itu ternyata Subuh-subuh jam berapa? Jam 1 jam 2 Aku ditelepon dik-dik Ditelepon dik-dik Lu tanya ke dik-dik Kenapa lu ngajak gua? Iya Kenapa ngajak Ave Betul Terus dia jawabannya apa? Karena aftercoma perlu orang yang bisa bikin lagu Oooo Bukan karena kenal Bukan karena kenal Berarti Ehm Betul lah Berfikiran lah lu seperti Wah berarti gua Posisi gua Menggantikan Siapa? Mas Rido Ehm Mas Rido Yang Mas Rido itu Di aftercoma itu seperti itu Berarti posisi gua disitu Gua harus Seperti Mas Rido juga Yes kurang lebih seperti itu Oh Memang tidak bisa menggantikannya karena Ya beda lah ya Ya Isi kepala musiknya dia tuh Cukup alien lah Cukup antik Nah ketika aku masuk ya Ya berubah lah pasti berubah Aliennya dia dan aliennya aku kan berbeda gitu Oh Oke Kawan kreasi Itulah cerita dari Sepenggal Afe Betul Ehm Pengalamannya ternyata Ya kayak begitu ya Cuman kalau Agak Mungkin rame nya di Di ini kali Rame nya Yang mereka rasain kali Karena aku tidak merasakan keramean Anak-anak sekarang seperti apa Beda dengan aku kalau ngobrol sama om-om Hmm Yang lain tuh kebayang gitu ramai nya gitu Pada saat dia cerita Oh kayak gitu Iya 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 pas zaman itu Gitu Tapi Ehm Si Afterkoma ini Eh Nah Kawan kreasi Ehm Obrolannya Sangat menarik Mungkin nanti Kang Richard Mudah-mudahan Kang Richard juga bisa mendengar Dan mungkin juga Afe Bisa men-share video ini ke Kang Richard Hmm Saya sih sebetulnya pengen ngobrol sama Kang Richard gitu Gitu ya Jadi sebenernya tuh pengen ngundang Papa Tapi gak bisa jadi Jadi yaudah ke anaknya aja Iya Ah nyecing emang Hahaha 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 Lepin ngomong gimana sananya Eh tak dulu jangan lumayan simpen aja Oh Oh ya maaf maaf Baiklah kawan kreasi Sudah tidak terasa Ternyata sudah 8 jam Saya ngobrol sama Afe Udah Serius 8 jam tadi Hahaha Udah 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 sampe sahur ini Udah sampe sahur nih Udah sampe sahur nih kita ngobrol nih Jadi waktunya Untuk berpisah Pada saat ini Malam ini Terima kasih buat Ehm Avedis Sudah bisa datang kesini Salam buat Papa sama Mama Siap Terima kasih juga buat tim yang bertugas malam ini Ada Ada Aduh banyak banget ini Kalo disebutin satu-satu capai nih Ehm Terakhir Terakhir Ehm Gue pengen Lu mainin Main apa? Apa aja Terserah Oh yang penting Gue pengen Coba kayak gimana sih Gue pengen memperlihatkan sama kawan kreasi Penonton ruang kreasi ini kan Agak-agak Baik kayak penonton lu Oh iya bener Penonton ruang kreasi ini agak baik-baik gitu Jadi Gue pengen menyuguhkan buat mereka Oh kayak gimana sih musik metal itu Main gitarnya kayak gimana gitu Ya Gitar akustik om Iya dong Harus bisa Biar nanti kan bisa main di stage on the air nya Ruang kreasi Metal TV Ya akustik Metal ya akustik Ya oke kawan kreasi Gitu lah Gitu aku lagi main nih berhentiin Oke saya Mr.Dick Ini AV Berserta yang bertugas disini mengucapkan Sabar ya om ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kreasi Pulang Sekali lagi teman-teman Sekali lagi Sekali lagi Boleh silahkan om Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kreasi Terima kasih Terima kasih telah menonton!